Intro Bak masih simpan sakit hati sosok ini bongkar borok syahrini Ekspresi luna maya disorot kasian dengan reka luna Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Belum lama ini mantan stilis syahrini bongkar borok sang penyanyi Dimana ia mengatakan kalau tak lagi jadi stilis syahrini karena dipecat Namun netizen malah menyeroti ekspresi dari luna maya Seperti yang kita tahu hubungan luna maya dan syahrini tak baik Lantaran syahrini dinilai sudah merebut reino barat dari luna maya Saat kabar hubungan syahrini dan reino barat luna maya sempat tak berjaya Ia mengatakan kalau tak mungkin syahrini jalani hubungan dengan reino Namun beberapa lama kemudian syahrini menikah dengan reino barat yang baru putus dari luna maya Sontak hal tersebut heboh di jagad maya dan membuat luna ikut patah hati Saat ditanya syahrini malah seolah tak pernah kenal dengan luna maya Nah baru-baru ini ekspresi luna maya jadi perbincangan saat membicarakan syahrini Melansi dari akun instagram at luniter tv terdapat sebuah cuplikan video Luna kala itu sedang membawakan sebuah acara talk show yakni lunit Dan tepat pada hari ini luna kedatangan dua tamu yang tak asing yakni Karen Delano serta Patricia Gow Awalnya luna menanyakan alasannya Karen tak lagi menjadi stylist seorang artis diduga syahrini Aku penasaran masalahnya apa sih kau udah gak jadi stylistnya tanya luna maya Karen pun balik memberikan sindiran ke luna maya Dulu tuh dia bilang eh beb beb udah deh kayaknya gue bakal jadi pemenangnya gitu Kan sebenernya sahabatan kan tanya Karen balik Kata siapa jawab luna dengan gelagapan Nah tadi kan katanya gue yang dipecat lah dia dipecat jadi temen balas Karen disambut dengan gelag tawa Bukan dipecat beb gak dianggap tutur luna yang kembali bikin ngakat Luna maya pun terlihat salting mendengar sindiran tersebut Sentak video itu ramai dengan komentar dari warganet Hanya demi tesi pura-pura kagak kenal sama temen Biuh can lucu eram sih sindang layah Dia gak nganggep luna temennya ngaku-ngaku katanya Sekarang dia yang gak dianggap Puluhan bahkan mungkin ratusan temen artis lainnya Luna bilang gak dianggap berarti mun emang tulus temenan sama budaya Kamu baik banget mun imbuh netter yang lain lagi Kasian bener gak apa-apa sih itu namanya seleksi alam Yang baik akan kumpulan sesama orang baik Luna orang baik Tentu sahabatnya orang-orang baik pula Yang gak baik bakal hilang dengan sendirinya Ups, belum terima masa lalu Luna maya kembali bikin syah ini Mentan Reino Barak nyisak bukan dipecah jadi temen Gak dianggap Kehidupan syah ini tak pernah lepas dari bayang-bayang Masa lalu hubungan asmara Reino Barak dan Luna maya Hingga saat ini image teman-makan teman seakan melekat pada diri syah ini Incas sapaknya itu dituding merebut Reino Barak dari Luna maya Sahabatnya sendiri Syah ini menjalin hubungan dan menikah dengan Reino Barak Selang beberapa bulan setelah asbarasan pengusaha Kandas dengan Luna maya Luna dan Reino putus setelah 5 tahun menjadi sepasang kekasih Saat syah ini dan Reino Barak menikah Luna maya sempat menentil sosok teman-makan teman Lewat sosial media miliknya Sontaknya terkuat menduga bila hal tersebut Tak lain ditujukan untuk syah ini Bahkan belum bisa melupakan masa lalu Belakangan Luna maya kedapatan diduga Kembali tiba in syah ini Hal tersebut terjadi kalau Luna maya mengundang Karen Delano sebagai bintang tamu dalam program TV yang dibandunya Dalam cuplikan video yang diunggah akun Etlan Bedano Official 99 Tempat Luna maya yang mengaku penasaran dengan Karen yang sudah tak lagi menjadi stylist dari seseorang yang tak disebutkan namanya itu Kewandugaan orang yang dimaksud tak lainnya adalah syah ini Seperti yang diketahui Karen sempat menjadi stylist belakang sesuatu itu Sebelum terjadi masalah antara tubuhannya Aku penasaran masalahnya apa sih kok udah gak jadi stylistnya Tanya Luna maya Mendapat pertanyaan demikian Karen justru menyinggung soal orang tersebut yang dulu bersahabat dengan Luna Dulu tuh dia bilang eh beb beb udah deh kayaknya gue bakal jadi pemenangnya gitu Kan sebenarnya sahabatan kan tanya Karen balik Kata siapa? Karen lantas menyinggung Luna yang dipecat menjadi teman Nah tadi kan katanya gue yang dipecat lah dia dipecat jadi teman seluruh Karen disambut gila tawa Mengejutkannya Luna lantas menyinggung dengan membeber fakta yang berbeda Bukan dipecat beb gak dianggap tutur Luna yang membuatnya kak satu studio Neter yang melihat cuplikan tersebut pun ramai berkomentar Mereka juga menduga bila sosok yang dibicarakan Luna dan Karen Tak lain adalah istri Reino Barak Gors okelah ambil tuh rengginang tapi gak ngakuin teman Jahat sih komentar Adjustive local solo Yakin pemenang malah Moon udah sangat meroket lho setelah putus sahut Lee Jesse Dulu mereka memang temenan kan cuma setelah Luna dan Reino putus Reino deketin Shinri nih gitu Sambung at every analyst tari Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton